Sejumlah pengendara sepeda motor di jalur panturah hutan Baluran terluka parah setelah terpeleset akibat jalan yang terkena tumpahan solar. Berga sekitar pun panik dan terpaksa menghentikan lalu lintas. Menjelang lebaran, pemudik harus mewaspadai ruas jalur panturah hutan Baluran, Situbondo. Selain kondisi jalan rusak dan bergelombang, sepanjang jalan di beberapa tanjakan, sejak beberapa hari terakhir terkena tumpahan solar truk yang tidak kuat menanjak. Sebabnya, sejumlah pengendara motor pun terjatuh dan terpelanting hingga beberapa meter ke bawah jalan. Bahkan saingfur warga Bondewoso terluka parah dan terpaksa dibobong warga dari jalan raya setelah terjatuh dari motornya. Langsung terpelanting? Iya. Pelan-pelan saya ada. Pelan-pelan? Iya. Awalnya enggak tahu kalau ada tumpahan solar di situ ya? Iya, enggak tahu. Banyaknya pengguna jalan yang terjatuh akhirnya membuat warga sekitar menutup sementara jalur Situbondo-Banyuwangi sepanjang 3 km. Warga sekitar pun berinisiatif membersihkan tumpahan solar dengan menutup pasir dan tanah. Apa itu jalannya? Nah, ada solar. Tumpahan solar ya? Iya. Terus yang dilakukan warga apa ini? Ini yang dikasih tanah. Dikasih tanah biar gak licik. Aktivitas lalu lintas yang kian tinggi jelang lebaran membuat resiko kecelakaan juga ikut naik. Selain kondisi jalan yang berliku dan rusak, material seperti tumpahan oli dan solar di jalan juga ikut mengintai celaka sejumlah pengendara, khususnya sepeda motor. Itu, selain dibutuhkan kewaspadaan pengendara, perhatian pengendara terhadap kondisi kendaraan amatlah penting. Sainal Ali Mustafa, Situ Bondo, Jawa Timur